Berkata, kata Imam Ash-Sarkawi, dan tidak hidup dari anak-anak putra-putra Nabi SAW setelah Nabi Muhammad, kecuali Siti Fatimah. Jadi artinya, kata Imam Ash-Sarkawi dijelaskan, Rasulullah SAW ketika wapak, itu anak-anaknya, putra-putranya, putri-putrinya semua sudah meninggal. Kecuali satu, Siti Fatimah. Jadi hanya Siti Fatimah yang wapaknya belakangan. Yang lainnya itu bapak, saudara, sudah meninggal semuanya. Jadi semua putra-putri Rasulullah ketika Rasulullah meninggal, itu sudah lebih dulu meninggal dunia. Lebih-lebih yang laki-laki. Kalau yang laki-laki memang tidak ada yang besar. Semuanya usia-usia baik, yaitu meninggal. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, sama semuanya, meninggalnya masih kecil. Nah kalau yang perempuan-perempuan, itu banyak yang sudah sampai menikah. Tapi mereka itu juga sudah meninggal lebih dulu. Wapak lebih dulu sebelum Nabi. Sehingga ketika Nabi wapak, itu semua anak-anaknya sudah wapak. Kecuali satu, Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah adalah yang benar-benar nemenin ayahnya. Sampai-sampai ayahnya ya mau meninggal dunia, itu Siti Fatimah yang mendampinginya. Sampai ada satu hikayat, Malikat Israel aja datang. Itu yang bukain pintu Siti Fatimah. Karena saat itu, Malikat Israel berbentuk seperti manusia. Datang, dibukakan pintu sama Siti Fatimah. Dibilang, saya mau ketemu ayah kamu. Kata Siti Fatimah, mohon maaf Tuhan. Ayah saya lagi kurang sehat. Dan kelihatannya nggak bisa nemuin kamu. Padahal tamu itu adalah Malikat Israel. Sampai beberapa kali didatang, lalu Nabi dengar, tolong bukakan pintu biar dia masuk. Karena dia adalah Malikat Israel. Jadi memang Siti Fatimah itu mengalami, mengalami bagaimana wafatnya Rasulullah itu ada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu mendampinginya. Sehingga saat itu Nabi nanya, Hei Israel, kamu kemari mau ngapain? Dibilang begini, saya datang kemari pengen ziarah. Nah setelah ziarah, saya ingin mencabut nyawa kamu, wahai kekasih Allah. Itu pun dengan catatan, kalau kamu izinkan. Kalau nggak diizinin, saya pulang lagi. Itu Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi Malikat Israel nggak berani sembarangan, minta izin dulu. Saya datang di Tuzairon. Saya datang untuk ziarah. Nah setelah itu, pengen, oh bid, ruh. Ingin mencabut ruh kamu. Itu pun kalau kamu izinkan. Kalau nggak, saya akan kembali lagi. Nah seperti itu. Jadi ceritanya agak panjang itu nanti. Tapi itu didampingin oleh Siti Fatimah. Nah ini yang dikatakan bahwa, ya memang tidak ada yang hidup dari putra-putri Nabi Muhammad, setelah Rasulullah, ya kecuali hanya satu, Siti Fatimah saja. Ya, itu pun Siti Fatimah nggak lama. Ya, itu kira-kira hanya terpaut 6 bulan. Ya, 6 bulan, terus Siti Fatimah wafat. Ya, seperti itu. Fa'innaha maka sesungguhnya Siti Fatimah, asyad hidup, siapa Siti Fatimah, ba'dahu setelah Nabi Muhammad, sitata ashurin, selama 6 bulan. Jadi, setelah Rasulullah wafat, Siti Fatimah, masih diberikan kesempatan hidup di dunia, sama Allah, 6 bulan. Setelah itu, wafatlah Siti Fatimah. Jadi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, lebih dulu, Siti Fatimah meninggalnya. Intaha, selesailah, ya, apa yang dikemukakan oleh Imam Asyarkawi. Wa'alam dan ketahui la'an nasin nal ya'si minal haidi, sesungguhnya usia putus dari head, usia tua, menopos, ya, itu usianya berapa tahun, wanita yang sudah menopos, yang sudah tua, yang sudah tidak lagi keluar darah head, isnatani wasituna sanatan komariyatan takrebiyatan. Itu usianya, menurut, ya, daripada ulama-ulama pikih, ya, 62 tahun. Hitungannya komariyat. Ya, jadi berdasarkan umur bulan. Sebab komariyat sama samsi agak beda aja. Ya, komariyat, samsi ini, 62 tahun, komariyat. Takrebiyatan, antaranya takrebiyatan, ya, kurang lebih. Kurang lebih, 62 tahun. Alas sahihi, menurut kau yang sahih. Sebab kalau, nanti menurut, tahun samsiya, bisa aja. Usia-usia 55 tahun tuh, ya, udah menopos itu. Jadi ada di antara, perempuan-perempuan yang usianya udah, 54, 55, itu kadang-kadang udah menopos. Udah gak menguarkan darah head. Itu kalau dihitung dari samsiya. Tapi kalau dari komariya, itu ukuran 62 tahun. Wahual muantamadu, itu adalah kaul yang muatamad. Wakila dan dikatakan situna 60 tahun. Wakila khumsuna dikatakan lagi 50 tahun. Jadi memang ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat. Karena memang tidak sama. Ya, manusia. Wanita, itu yang menopos itu, gak sama. Ya, ada yang usianya 60 tahun, ada yang usianya 50 tahun, ada yang usianya 55 tahun. Ya, sehingga diambil kisarannya rata-rata ya, antara 50-60. Tapi ada juga, mungkin, udah 60-70 masih mengeluarkan darah head. Ya, bisa saja. Sebab ini gak jadi masalah. Nah, itu ada, misalnya usianya 60 tahun, tapi masih mengeluarkan darah head. Ya, gak apa-apa. Boleh-boleh aja. Istri Nabi Allah Zakaria, itu 90 tahun masih subur. Dia melahirkan. Nabi Allah Zakaria udah bingung. Ya Allah, saya belum punya anak. Saya belum punya anak. Sementara, ya kalau saya meninggal dunia, harus ada orang yang menggantikan saya. ada regenerasi. Ya, dakwah saya harus dilanjutkan. Sehingga, Nabi Allah Zakaria dalam usia udah tua, tetap diberdoa, ya Allah berikan saya keturunan, berikan saya anak. Akhirnya, Allah berikan itu anak. Jadi, istrinya, di dalam beberapa kitab tafsir, dijelaskan, saat itu usianya udah, tis'unasana. 90 tahun. Kalau di kampung kita, ada orang perempuan, usia 90 tahun hamil, kira-kira gimana? Ya, ramai juga. Ya, padahal mah gak usah ramai. Gak apa-apa. Itu wajah-wajahnya aja. Ya, Allah mau memberikan, yaitu, satu, ya, kudrohnya, kekuasanya, bisa saja terjadi. Ya, jadi, 90 tahun saat itu, hamil. Dan akhirnya, ya, dia punya keturunan. Lahirlah, seorang putra. Bahkan yang menamakannya, langsung Allah. Namanya, Nabi Allah Yahya, alaihi salam. Ya, jadi Nabi Allah Zakaria, punya putra, namanya Yahya. Yahya itu, siapa yang ngasih nama? Allah langsung. Masya Allah. Itu, kemuliaan Nabi Allah Zakaria. Ya, makanya gak ada yang mustahil, di dunia ini. Kalau Allah mau berkendaki, bisa terjadi. Masya Allah hukana, wa malam yasa, lam yaku. Kalau Allah mau kendaki, bisa terjadi. Kalau Allah mau kendaki, tidak akan terjadi. Ada, orang, ya, misalnya, pemuda, sama gadis, menikah, ya, itu setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai sepuluh tahun, belum punya keturunan. Ya, nah itu kan semuanya, berdasarkan, kehendak Allah. Itu begitu. Aduh, udah lama banget, baru dikasih keturunan. Ada yang menikah, seperti wajar udah, setelah menikah, gak lama, dikasih keturunan. Nah, itu, semuanya, adalah, ketentuan. Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini usia menapas itu, ya, begitu. Ya, jadi, di antara ulama-ulama pikir, gak sama. Ada yang bilang, 62 tahun, ada yang bilang, 60 tahun, bahkan, ada yang bilang, 50 tahun. Dan ini dihitung, dengan ukuran kebiasaan, ghalibnya, yang terjadi di masyarakat, seperti itu. maka tidak menapikan, apa yang mereka jelaskan, terkait, bahwasannya, tidak ada akhir, bagi usia, Jadi, bisa aja, udah usia, 60 tahun, masih mengeluarkan, darah, darah head. Karena itu, gak ada ketentuan. bahwa, mungkinun, itu bisa terjadi, medamat, hayatan, selama, manusia itu, masih, hidup. Selama dia masih hidup, kalau usia, udah tua, masih menganggungkan darah head, itu mungkin, saja terjadi. Paling kurang, lamanya darah nipas, itu majah. Majah itu, artinya sebentar, hanya setetes, daripada darah. Jadi, ada orang, habis melahirkan, keluar darah, setetes, langsung bersih. Ada yang begitu. Contohnya siapa? Siti Fatimah, Az-Zahra, Putri Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis, melahirkan, keluar darah, tapi hanya setetes. Ada yang bilang majah, ada yang bilang lahzo. Dalam, ibarat, pikih, itu nanti kalau kita baca, ada, majatun, lahzo, sama aja. Itu, kalau kita bilang, termasuk atap, muradip, sama. Artinya majah ya, setetes darah. Lahzo, ya sama, sekejap mata, keluar darah, langsung bersih. Itu namanya lahzo. Ada yang begitu? Ada. Makanya hukumnya ada tuh. Akollen, nipasi, majah. Ya, minimal, darah nipas itu, ya sebentar. Hanya setetes darah yang keluar, langsung bersih. Wapi'i ibaratin, dan di dalam ibarat. Artinya, wapi'i ibaratin ukhrat. Begitu. Jadi, ada sifat yang dibuang. Mausubnya ada, sifatnya dibuang. Asalnya, wapi'i ibaratin ukhrat. Dan di dalam ibarat, redaksi yang lain, lahzo. Kata-kata, dap'ah, majah, itulah zo. Artinya, seukuran yang nampak di mata, sekejap mata, langsung bersih. Enggak ada lagi. Artinya, ya, ya sesungguhnya sesuatu yang ada, itu akibat dia melahirkan. Ya kunu nipasan, maka itu disebut dengan darah nipas. Jadi, setelah dia melahirkan, bapak, saudara, kemudian ini perempuan mengeluarkan darah, walaupun cuma setetes, tetap darah tersebut, dikategorikan adalah darah nipas. Karena, dia lihat, akibat wiladah. Dilihat sama mata tuh, ada darahnya, sedikit, setetes doang. Nah, itu yang dikatakan, mewajadaminhu, atau mewujidaminhu, akibat wiladah. Nah, itu ya kunu nipasan. Disebut juga namanya, nipas. Walau kolilan, sekalipun cuma sedikit. Walau kolilan, walau kanaldamu kolilan. Jadi, kolilan ini, ikromnya jadi khobar. Bagi kanak, yang kanaknya, serta isimnya, itu dibuang. Jadi, boleh tuh. Habislah kanak, sama isimnya dibuang. Tinggal ada khobarnya saja. Walau kolilan. Walau kanaldamu kolilan. Asalnya begitu. Isim, dan, ya, kanaknya, dibuang. Walau yujadu, dan tidak ditemukan, akalumin majatin. Ya, minimal daripada setetes. Nggak ada lagi dah. Setetes udah paling dikit. Ya, nggak ada yang lebih dikit dari setetes. Apalagi istilahnya, kalau darah, yang paling dikit. Ya udah setetes. Ya, nggak ada lagi istilahnya. Ya, sehingga nggak ditemukan lagi lebih dari, ya, atau kurang dari setetes. Jadi itu paling sedikit, luar darah setetes. Darah itu pun disebut masih darah nipas. Karena, ya, adanya munculnya darah tersebut, akibat wiladah. Setelah melahirkan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Kemudian, ghalibnya, umumnya, perempuan yang nipas itu, arba'una yauman. Empatuh hari. Biasanya empatuh hari. Empatuh hari bersih. Empatuh hari bersih. Wa aksaruhu situna yauman. Kemudian, yang paling banyak, itu 60 hari. Yang paling banyak, 60 hari. Lebih dari 60 hari, nggak ada. Ya, Bapak, ya. 60 hari udah paling banyak. Jadi, kalau seandainya ada orang perempuan, habis melahirkan, udah 60 hari masih mewarikan darah, darahnya bukan darah nipas. Udah darah apa namanya? Istihadah. Artinya itu darah, bukan darah sehat lagi. Bukan darah, ya, nipas lagi. Namanya, darah istihadah. Ya, sehingga diwajib mandi, diwajib apa? Ya, itu melaksanakan kewajibannya. Seperti apa? Solat, yang lima waktu. Kalau kebetulan, bulan suci Ramadan, diwajib melaksanakan, kuasa bulan suci Ramadan. Karena, usia, ya, darah nipas itu, paling lama, yaitu, 60 hari. Nggak bisa, ya, lebih dari 60 hari. Wa lalika yang demikian itu, istikrah isyafi'i radiyallahu anhu, yaitu dengan penelitian, Imam Syafi'i radiyallahu anhu. Sama seperti darah head, itu istikrah penelitian, ya, Imam Syafi'i. Kemudian darah nipas, begitu Imam Syafi'i, melakukan penelitian, surpai, ditanyain satu-satu perempuan, yang melahirkan, gimana darahnya? Yang disini ditanya, yang disini ditanya, semua ditanya, orang-orang perempuan. Sehingga akhirnya, Imam Syafi'i dapat menemukan kesimpulan. Oh, ternyata, akolnya segini, walibnya segini, aksarnya segini. Jadi itulah, yang menjadi ketetapan hukum. Sehingga, kalau ditanya, itu dari mana? Ya, patah dan dalilnya, ya, itu adalah istikrah. Ya, di dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam hadis juga nggak ada. Cuma itu istikrahnya, Imam Syafi'i, atas landasan, yang memang diambil dari hadis, dan dari Al-Quran. Sehingga, ya, disitulah, namanya, istikrah As-Safi'i. Penelitian, Imam Syafi'i, radiyallahu anhu. Wa'uburuhu sitina, ya, dan lewatnya, 60, ya, ka'uburil haidi, seperti lewatnya, haid aksahu yang paling banyaknya. Sama, kalau udah lebih dari 60, udah lewat, rasanya, itu bukan darah, bukan darah nipas. Sama seperti haid. Kalau udah 15 hari, lewatnya, itu bukan darah haid lagi. Itu namanya udah istihag. Paslun ini, satu pasol. menerangkan tentang sesuatu yang tidak tercelak menurut hukum syarat. ala takhiris sholatih. Untuk mentakhirkan sholat. Anwaktiha. Daripada waktunya sholat, bisa babihi dengan sebab-sebabnya. Jadi nanti ada, kalau ada orang, mentakhirkan sholat, bahkan sampai terlambat dari waktunya. itu nggak jadi tercelak, kalau memang ada apa? Ada uzur. Ada namanya, a'zarus sholat. Ada uzur sholat. Itu nanti dibahas di sini. Jadi nggak tercelak. Artinya nggak dosa. Menurut syarat. Kalau ada orang, mentakhirkan sholat, tapi nggak faktor kesengajaan. Kalau yang faktor sengajaan, ya nggak boleh. Termasuk, pawailulilmusolin. Itu lilmusolin, jangan di wakob di situ. Semua kalau wakob di situ, repon. pawailulilmusolin, maka celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat celaka. Mendingan kata sholat, dia kata. Nah, makanya bacainya, jangan sampai di situ berhentinya. pawailulilmusolin, nalladzinahum, ansolatihim sahun. Jadi, celaka bagi orang-orang sholat, yang, tuh, alladzinahum, ansolatihim sahun. Yang mereka itu lalai. Sholat tapi lalai. Di dalam beberapa kitab, ya, dijelaskan, yang dimaksud sahun di situ, alladzina, iata'ahharuna an waktis sholat. Tuh, begitu. Jadi, mereka adalah orang-orang yang suka, mentakhirkan, melambat-lambatkan sholat. Secara sengaja. Misalnya, zuhur, ya, dari jam 12, eh, jam 3 baru sholat zuhur. Itu namanya dia sengaja. Kalau ditidur, nggak apa-apa. Ditidur, bangun, ya Allah, jam 3 kurang 5 menit. Nah, kan berarti, terlambat tuh sholatnya. Itu, termasuk, tidak tercelak, menurut syarah. Kenapa? Ada uzur. Nah, ini yang dibahas, nanti kita akan bahas nih. Ya, jadi ada, keterangan, dari syarah, bahwa, tidak ada tercelak, kalau ada orang, mentakhirkan sholat, daripada waktunya, bisa babi. Dengan sebab. Ada sebabnya. Kalau kagak ada sebab, itu nggak boleh. Makanya ada tuh, hadis. Ja'arajunlan Nabi, sallallahu alaihi sallam, seorang laki-laki, pernah datang kepada Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, kemudian dia bertanya, ya, dia bertanya gimana? Ya, amal apa yang paling bagus? Yang paling dicintai? Ayul, amali abdulillah, ya Rasulullah. Amal apa yang paling bagus, ya Rasulullah? Dijawab, amal Rasulullah. Assalatu, ala awali waktiha. Sholat, yang dikerjakan di awal waktu. Nah, kemudian sekarang ditakhirkan, tapi ada uzur, itu nggak apa-apa. Kalau sengaja, itu termasuk, al-lazina, an-sholatihim, sahun. Nah, disini pengorang kita bilang, a'zaru sholati isnani bermula, uzur-uzur sholat, alasan-alasan tidak sholat, ada dua. Al-a'zaru jam'u uzrin, al-a'zaru itu bentuk jama' daripada uzur. Ya, jadi uzur, jama'nya a'zaru. Didomid zali, didomakan zalnya, lil itibai, karena mengikut, wassuku niha dan disukunkannya. Ya, a'il asya, alati turpa'u zunubus sholat, bitakhiri hatu, begitu. Jadi uzur disini artinya, sesuatu, yang diangkat, ya, dosa-dosa, ya, sholat, dengan sebab, mentakhirkannya, an-waktiha, daripada waktunya. Kalau dia sengaja, mentakhirkan sholat, dosa. Tapi karena ada uzur, itu dosanya, diangkat. Jadi kaget dosa lagi. Ya, itu ada dua. Berarti azarus sholat. Ya, jadi karena ada uzur, maka tidak berdosa dia. Al-awalu, yang pertama, yang termasuk uzur sholat, an-nawmu, tidur. Tidur. Kita tidur jam 11. Bangun-bangun jam setengah 4. Kira-kira sholat zuhurnya bagaimana? Lewat. Ya kan? Lewat. Dosa gak dia? Kaget dosa. Karena tidur. Tapi kalau dia udah bangun jam 2, tanggung tidur lagi, dosa. Karena dia jam 2 udah bangun. Jam 2 udah bangun, mestinya dia harus melaksanakan sholat. Tapi, tanggung, ah ntar 15 menit lagi. ternyata kebablasan sampai jam setengah 4 baru bangun. berarti dosa dia. Berarti dosa dia. Sama orang. Dia baru tidur jam 3 dini hari. Terus bangun-bangun jam 8. Subuhnya kesiangan. Subuhnya kesiangan. Dosa gak? Kaget dosa. Itu namanya ada akzar. Ya. Naum. Tapi, bangun jam 8, ya tetap sholat. Gitu. Sholat, dia sholat subuh jam 8. Hebat. Ya. Orang-orang bilang, nih, orang udah sholat duha aja jam 8. Eh, ternyata pakai kunut. Ya. Gitu. Eh, bukan sholat duha. Sholat, subuh pakai kunut jam 8. Tapi kalau memang dia gak sengaja karena tertidur, kesiangan, gak dosa. Ustaz, bagaimana kalau tiap hari begitu? Ya, ini bukan ini. Orangnya nih, gak boleh. Harus, harus dirubah. Ya, tiap hari dia bangun jam 3. Ya, dia tidur jam 3, bangun jam 8. Besok begitu jam 3, baru tidur, bangun jam 8. Ya, gak boleh. Kata malaikat, wah, ini mah, gak benar ini urusan. Ya, kalau sewaktu-waktu begitu, ya, gak apa-apa. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, ya, masa, tiap jam 8 kunut, jam 8 kunut, ya, nah, itu gak boleh. Yang dijadikan kebiasaan. Jadi, a'zar itu biasanya sekali, dua kali, bukan tiap hari a'zar. Lagi uzur, masa uzur tiap hari? Ya, jadi gak boleh. Ini namanya an-naum, tidur. Ay izalam ya ta'adabih itu, apabila dia tidak sengaja. Tuh, jadi tidur, apabila memang, dia tidak sengaja dengan tidurnya, ay la miyat aja wa zil haddabihi, artinya tidak melampai batas. Tapi, kalau seandainya tidur dari, jam 10 siang, bangun jam 4, ini, melampai batas ini. Ya, gak benar ini. Ya, mesti, mesti harus, cari solusinya. Masa tidur lama banget, dari jam 10 sampai jam 4? itu namanya udah, tak ada, udah melampai batas. Ya, tajawaz, sudah melampai batas. Ini tidur, apabila tidak sengaja, dan dia tidak melampai batas. Ada aturan-aturan. Di dalam kitab, Ihya Ulumuddin, Bapak Saudara, Imam Al-Ghazali menjelaskan, bahwa manusia itu, paling banyak tidurnya, sehari semalam, itu 8 jam. Itu udah paling banyak. Jadi, sulus, sepertiga. Ya, jadi kalau, alokasi jatah, satu hari, satu malam itu, 24 jam. Itu, kalau dia tidur 8 jam, udah paling banyak. Gak boleh lebih lagi, dari 8 jam. Gak boleh. Kalau bisa, orang-orang yang sole, tidurnya, ya sedikit. Gak banyak. Ya, ini, kalau udah 8 jam, masih kurang aja. Gak banget tanda tuh. Jadi, kalau kita, ambil, hitungan tidur, 8 jam, tiap hari, kalau kita dikasih usia, 60 tahun, berarti tidurnya aja, 20 tahun. Sepertiganya. Ya, berarti begitu. Kita dikasih usia, 60 tahun. Itu udah ketahuan ya tuh. Untuk tidur aja, berapa tahun? 20 tahun. Yang 40 tahun, paling mancing semuanya. Ya, repot. Ya, bagaimana ini, amalan-amalannya? Ditanya sama mereka, Ya Allah, 20 tahun tidur, sisanya 40 tahun, mancing terus. Ya, pagi berangkat, pulang malam, pagi berangkat, pulang malam. Ya, gak ada amalan kita sama sekali. Ngapain aja di dunia, berarti? Jangan. Padahal Allah bilang, wama khalaftul jinna wal insa illa li'abudun. Kan kita disuruh ibadah hidup ini. Jangan tuh, jangan begitu. Jangan sampai kehidupan kita digunakan hanya untuk tidur dan mancing aja. Jadi kita gunakan buat yang lain-lain. Manfaatkan hidup. Apalagi usia-usia kita dari atas 40 tahun. Ya, kalau udah usia 40 tahun udah tua kita. Ya, jangan disangka masih muda aja. Ya, udah 40 tahun namanya udah usia tua. Nah, sehingga kita harus berpikir kemana? Ya, ke akhirat. Ya, suatu saat kita akan tinggalkan di dunia. Kita akan ke akhirat. Nah, di akhirat itu, yang paling penting apa? Ya, amal-amal ibadah kita. Tuh, begitu. Jangan sampai udah usia 40 tahun, 50 tahun masih, tiap hari mancing, mancing lagi, mancing lagi. Jangan. Sewaktu-waktu boleh. Namanya hobi, gak apa-apa hobi. Tapi jangan setiap hari. Ya, jangan. Gak boleh itu. Ya, itu tidurnya aja kata Imam Al-Ghazali. Kalau udah 8 jam, berarti udah 20 tahun tidur doang. Sisanya 40 tahun digunakan buat apa? Nah, ini harus kita bisa lihat. Nah, begitu. Jadi, tidur jangan melampaui batas. Kita tidur malam, jam 10 tidur, ya, jam 3 udah harus bangun. Ya, jam 3 udah harus bangun. Ya, kadang-kadang jam 8 udah tidur. Jam 4 belum bangun. Ya, kadang-kadang ada orang-orang yang soleh, kadang-kadang jam 10, dia masih ikut acara pahlil, acara ini, acara itu. Kadang-kadang pulang ada jam 11, tapi ntar jam 3 dia udah kiamulahil. Ya Allah. Nanti yang udah jam 12, jam 12 baru tidur. Ntar jam 3 udah bangun, kiamulahil. Kita malu sama mereka. Kita tidur di jam 8, bangun jam 5. Ya, masih kurang tidur aja, masih wap aja di masjid. Begitu. Jangan. Malu kita tidur kebanyakan. Tidur kebanyakan tuh gak bagus juga. Nah, seperti itu. Jadi, ini tidur yang tidak melampaui batas. Kalau, kalau seandainya ada orang terjaga, min naumihi dari tidurnya, wakadabakiyya min waktil paridoh, terkadang, dia itu masih mendapatkan, yaitu sisa-sisa waktu parduh. Misalnya, tidur, ya bangun jam 3 kurang 15. itu masih ada kan, sisa-sisa waktu sholat zuhur. Ya, malayasa ilal wudhu. Ya, misalnya begini dah. Ya, asar itu jam 3. Ya, asar jam, jam 3. Dia bangun, ya, jam 3 kurang 5 menit. Masih ada tuh. Masih ada waktu untuk berwudhu. Ya, sekarang dia wudhu tuh. Ya, dia wudhu, habis wudhu, hehehe, udah asar. Berarti gak keburu kan? Gak keburu tuh. Nah, itu bagaimana hukumnya? Malayasa ilal wudhu'a, awba'dahu palayajibu kodoh, maka gak wajib kodohnya, pauron, segera. Boleh di sholat asar terlebih dahulu. Baru sholat zuhur. Kenapa? Karena, dia terlambat, gara-gara ada sebab tertidur. Yang tidurnya itu, tak melampaui batas. Dan tidak disengaja. Nah, seperti itu. Karena memang ada nanti, kodoh, sholat, yang hukumnya pauron, ada hukumnya tarohi. Nah, ibarat ini, saya temukan di dalam kitab, Padhul Mu'in. Ya, di dalam kitab Padhul Mu'in itu, ya, sarahnya I'anatu Talibin dijelaskan, bahwa, orang, kalau gak sholat, itu nanti wajib kodoh. Nah, kodohnya itu, ada kodoh yang pauron, ada kodohnya yang tarohi. Itu yang dimaksud pauron dengan tarohi, bagaimana? Kalau yang pauron itu disebabkan karena tidur. Tuh, begitu. Ya, jadi kalau karena tertidur, ya, itu dia gak langsung segera kodoh. Boleh santai dulu, santai. Ya, walaupun tadi tuh, ya, masih ada tersisa waktu, beberapa menit, tapi dia wudhu, habis waktunya. Ya, seperti dibangun, tinggal lima menit lagi, waktu asar. Kan masih bisa tuh wudhu. Habis selesai wudhu, eh, asar. Itu kagak mesti langsung sholat kodoh, zuhur. Itu dia tarohi. Boleh aja. Santai mau sholat asar aja dulu deh. Ya, ntar, ya, sholat kodohnya, waktu maghrib aja. Atau di waktu isya aja, masih boleh. Ya, itu namanya, tarohi. Ada lagi yang pauri, atau pauron. Kalau yang pauri atau pauron itu segera. Contohnya, ada orang meninggalin sholat, gara-gara nonton bola. Ya, jam dua dinonton bola. Pulang-pulang, selesai bola, itu jam lima. Sampai di rumah, maghrib. Ya, nah itu, dia dosa, dan wajib kodohin sholat asarnya, pauron, segera. Artinya, jangan sholat maghrib dulu. Cepat-cepat sampai rumah, ambil erudhu, sholat asar. Usolli fordol asri, arba'a rokaatin, mustabbil al-kiblati, kodohan. Dillahir ta'ala. Itu begitu. Nah, habis sholat asar, baru sholat maghrib. Kenapa? Karena, ninggalin sholatnya, faktor kesengajaan. Nonton bola. Itu begitu. Gara-gara nonton bola, sholat asar lewat. Ya, ini tuh, wajib dikodoh segera. Karena dia termasuk berdosa. Tapi, kalau gak sholat karena tidur, ya dia sore tidur, kemudian bangun, udah menjelang tinggal 3 menit lagi. Waktu asar, diudhu, habis wudhu, langsung azan maghrib. Nah, itu kodohnya taruhi. Boleh di sholat maghrib terlebih dahulu, berjamaah, ngobrol-ngobrol, dulu masih sempet. Padahal punya hutang sholat asar ya. Gak apa-apa. Masih santai, di ngobrol. Nah, udah selesai, baru di sholat, ya, asar, kodoh, itu boleh. Tapi kalau contoh yang pertama tadi, nonton bola, gak boleh ngapa-ngapain dia. Sampai di rumah, dia harus, ya, bersih-bersih, dia berudhu, langsung sholat, kodoh. Gak boleh sholat yang lain-lain. Ya, itu seperti itu. Jadi ada istilahnya, kodoh, uha, pauron, ada kodoh, uha, taruhi. Nah, kalau ini gak wajib kodohnya pauron. Karena disebabkan, karena apa? Tidur. Karena tidur itu termina, a'zaris sholat, termasuk huzur. Ya, dia boleh, tidak berdosa, ya, meninggalkan sholat. Walau, bakiyaminal wakti, mayasa'ul uduh, sekalipun, tersisa dari waktunya, sesuatu yang bisa meluaskan di uduh. Wadu narokatin, dan kurang satu rokaat. Ya, kurang satu rokaat. Kalau dia mau sholat langsung, kurang satu rokaat. Ya, kan itu namanya, kalau satu rokaat kurang, ya, kodoh. Kalau didapat satu rokaat, tetap ada. Misalnya kita begini, Bapak Saudara, kita tuh, ya, belum waktu maghrib, kita sholat dah. Allahu Akbar. Sholat, sholat asar tuh tadi. Allahu Akbar. Eh, baru baca fatihah, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, namanya kodoh. Walaupun tadi, niatnya apaan? Adaan. Itu seperti itu. Kan ada yang begitu. Niat adaan, jadi kodohan. Nah, seperti itu. Boleh, sah, gak apa-apa. Tapi, kalau dia udah yakin, itu kodohan, di niat adaan, kagak boleh, kagak sah. Sama juga orang sholat zuhur, tapi sholat jum'at. Ya, kan bisa. Sholat, ya, jum'at, tapi sholat zuhur. Ada yang begitu. Itu namanya, nawah wala sholah, sholah wala nawah. Contohnya bagaimana? Contohnya kita datang, ke Masjid Al-Hidayah. Ya, ternyata, ya, udah, ya, dilaksanakan sholat jum'at. Mungkin, orang ini tidur, terlambat, buru-buru dia. Bersih-bersih, datang ke masjid, eh, imam udah sholat. Ternyata, imam sholat, udah di rokat kedua. Ya, udah rokat kedua. Datanglah dia, imam udah ruku. Ya, udah ruku, di rokat kedua. Ditakbir dah. sholifardul jum'ati, rokataini, mustakbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat begitu. Takbir dia, Allahu Akbar, baru takbir, baru mau baca patehah, imam, ya, bangun. Ya, dari ruku. Atau dia, emang kagak mau baca patehah, mau ruku. Eh, imam udah kembali, tidak. Berarti, orang ini, ya, kagak dapet, roka'at. Berarti, rokat pertama kagak dapet, rokat kedua juga, kagak dapet. Nah, dia terus ikutin. Ikutin, Datuk Imam. Imam Taswad akhir, diikut Taswad akhir, Imam Salam, maka orang ini, nambahin, empat roka'at. Ya, nambahinnya berapa roka'at? Empat roka'at. Ya, kenapa? Karena, dia bukan lagi namanya, sholat jum'at. Kok, begitu? Kan tadi niatnya sholat jum'at. Kok nambahinnya empat roka'at? Iya, dia niat jum'at, tapi jadinya sholat zuhur. Itu namanya, nawah wala sholah, sholah wala nawah. Itu. Terus, alasannya kenapa? Sebab, bapak, saudara, orang, kalau mau sholat jum'at, syaratnya, ngikut imam. Dan, ngikut imam itu, mesti satu roka'at harus diikut. Minimal satu roka'at. Kalau kurang satu roka'at, maka ngesah. Ya, itu sholat jum'atnya. Sehingga dia harus nambahin sholat zuhur. Nah, ternyata tadi dia enggak dapat. Kecuali kalau didapat, disampai tak betul imam, Allahu Akbar, imam ruku, dia langsung ruku. Ini namanya makmum masbuk. Boleh. Makmum masbuk itu kan artinya, dia enggak sempat baca pateha. Dia langsung ruku. Nah, kalau dia langsung ruku, dapat roka'at. Imam salam, dia tinggal nambahin satu roka'at. Ya, karena ketinggalan satu roka'at. Salat jum'at ngesah. Tapi ini, dia sampai, imam udah ruku, dia tak berotul ikhram, kemudian dia mau ruku, imam bangun. Ya, kagak dapat. Sebab syaratnya, kita dapat roka'at, itu harus ruku, plus tum'ak ninah, bersama dengan imam. Saya ulangi lagi. Kalau kita pengen dapat roka'at, berarti syaratnya, harus ruku, bersama-sama dengan imam, plus tum'ak ninah. Kalau kita belum tum'ak ninah, juga enggak bisa. Kita langsung ruku, imam udah bangun, belum ada tum'ak ninahnya. Kita enggak dapat. Harus ada tum'ak ninah. Harus ada tum'ak ninah. Ikut dengan imam. Baru dapat, itu satu roka'at. Kadang-kadang kita sholat, berjama'at. Imam udah ruku, kita takbir, langsung ruku, imam bangun, kita belum dapat, itu tum'ak ninah. Ikut aja. Dan itu diikitung satu roka'at. Enggak. Itu enggak dapat roka'at. Nah, begitu. Jadi sholat jumat begitu ya. Ya, syaratnya, harus satu roka'at, ngikut kepada imam. Makanya, ya, salah satu persyaratan sholat jumat, berjama'at. Niat imaman, hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi imam. Apalagi makmum, niat makmuman. Kan biasanya, kata-kata sholat berjama'at itu, imaman enggak wajib. Misalnya saya nih, sholat maghrib jadi imam. Saya bilang, ushol li padam maghribi, salat tarukatin mustaqbila qibrati, ada alillahi ta'ala. Tapi, yang lain ngikut imam ke saya. Sholatnya sesang gak deh? Sesang. Walaupun saya kaget niat imaman. Bapak semuanya dapat 27 derajat. Berjama'at namanya. Saya niat adaan kaget imaman, tetap sah. Tapi, kalau di dalam sholat jumat, enggak sah. Berarti ini sholat semuanya kaget sah. Jadi, harus diulang kembali. Kenapa? Imamnya kaget niat imaman. Seperti itu. Ini, yang termasuk, katanya, kodoknya, enggak paurik. Artinya, kaget disegerakan. Walahu sholatun pa'itatun. Berarti, dia memiliki sholat kodok. Pa'ita itu orangnya sholat kodok. kuddimatil kalpa'idatun alal hadirati. Maka didahulukan sholat kodoknya atas hadirah. Lianna sahibat al-wakti sholat pa'itatan aidan. Karena, sahibat al-wakti yang memiliki waktu, sholat pa'itatan aidan. Maka, nanti dia akan menjadi kodok juga. Ahzan, ini mengambil, mimakolu, dari apa yang mereka katakan. min an-nahu, dari bahwasannya, launawal ada'ahina izin. Kalau seandainya di niat ada'an, ketika itu, wakwasudal ada'al hakiki, dan dia maksud ada'annya hakiki, lam tan'akid sholatuhu. Maka, enggak jadi sholatnya. Kita nyata-nyata sholatnya kodok. Eh, kita bilang ada'an. Ya, itu enggak jadi sholatnya. Kan antara ada'an dengan kodo'an, sebenarnya, dalam bahasa Arab, sama aja. Ada'an kodo'an. Cuma dalam ilmu pikir beda. Kalau ada'an, itu yang tepat waktu, pelaksanaannya. Kalau kodo'an, yang bukan tepat waktu. Ya, sholat zuhur, tapi dikerjainya di waktu asar. Itu namanya kodo'an dia. Ya, atau di waktu yang lain. Tapi kalau sholat zuhur, diletakkan di waktu zuhur, sholat asar, diletakkan di waktu asar, dan seterusnya, dan seterusnya, maka itu istilahnya ada'an. Ya, sekarang kalau dia, udah sengaja, emang ini udah kodo'an, sholat subuh jam 8, ya dibilang, usalli, pardosubhi, ada'an. Ya, kaget sah, lam, tan, akit, sholat tuh. Maka, tidak jadi sholatnya. Jadi, kalau sholat subuh jam 8, karena di kesiangan, ya, itu tetap harus dibilang kodo'an. Usalli, pardosubhi, rohkata ini, kodo'an. Tuh, begitu. Nggak boleh dibilang apa? Nggak boleh dibilang ada'an. Sebab, kalau yang dimaksud ada'an hakiki, ya, itu padahal dia melaksanai di luar waktu. Lam tan akit sholatuhu. Maka tidak sah apanya? Ya, tidak sah, ya, sholatnya. Seperti itu. Saya kira sampai sini kali, Bapak Sudara mengingat waktu, nanti baru, walau sakka, ya, ditandain sampai situ. Walau sakka. Mudah-mudahan, apa yang kita baca, pada kesempatan malam hari ini, ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga, untuk para hadirin, ya, jamaah sekalian. Sebelum, ditutup dengan pembacaan doa, saya mau menginformasikan, Bapak Sudara, khususnya, segenap pengurus, dan jamaah, Masjid Jami Al-Hidayah, saya rencana, akan melaksanakan, yaitu, Maulid Akbar, ya, yang saya akan tempatkan nanti, di pondok pesantren, atau hiri, Al-Muplihun, di Anyer. Nah, untuk itu, saya ingin melibatkan, semua, majlis-majlis taklim, yang saya pimpin, termasuk, yang ada di Al-Hidayah ini. Jadi, saya mohon izin, kepada, para penasehat, dan ketua, ya, dan pengurus masjid, saya nanti, minta dibantu, supaya, nanti, dari, setiap, masjid, dan musyalah, yang saya pimpin, majlis-majlis taklimnya, nanti, ada yang saya ambil, kepanitiaan, gitu, jadi, saya ambil, ada kepanitiaan, misalnya, nanti, dari, masjid, Jami Al-Hidayah, ada, apakah, empat orang, apa tiga orang, ya, seperti itu. Sehingga, nanti, ya, mudah-mudahan, dengan bantuan, semuanya, dari majlis-majlis taklim tersebut, sehingga, diharapkan, ya, bisa, ya, untuk sama-sama, ya, berperan, serta aktif, dan ikut, dalam pelaksanaan, acara, maulid tersebut. Insyaallah, ya, saya rencana akan mengundang, Bapak Gubernur Banten, ya, kemudian juga, mungkin, para pejabat yang lainnya, dan ulama, para habaib yang lainnya. Ya, jadi, seperti itu. Nah, jadi, saya mohon nih, Pak Haji Muban Ali, supaya nanti, ada dari, pengurus, Masjid Al-Hidayah, yang dilibatkan, ya, jadi, panitia. Nah, seperti itu. Saya mohon nih, ya, nanti, ya, kepada dokter, ya, Taufik, Ustaz, ya, Amr Sawqi, ya, Saudara Iqbal, mungkin nanti namanya, saya, cantumkan, untuk membantu, ya, Dr. Taufik, ya, Ustaz Sawqi, ya, sama, Bapak Iqbal. Saya mohon, supaya nanti, untuk membantu kegiatan tersebut. Karena memang ini, saya pikir, perlu, supaya ada, tali silaturahim. Ya, jangan-yarang, kita maulih, dianyar jauhkan. Ya, nah, seperti itu. Supaya ada kesemangatan, mudah-mudahan, ya, COVID-nya juga, sudah, sudah, sudah meredah. Nah, seperti itu. Saya kira ini saja, sebagai informasi, ya, mudah-mudahan, nanti, satu saat, kalau memang ada undangan, ya, informasi, baik melalui WA, ya, tolong, ya, di, respon positif, dan saya mohon izin, kepada para penasehat di sini, orang-orang tua kami, dan juga, kepada, ya, ketua umum. Ya, sehingga mudah-mudahan, insya Allah, nanti, keikut sertaan, jamaah, Masjid Jami Al-Hidayah, ya, bisa mendukung, lancarnya, dan suksesnya, kegiatan, peringatan, maulid akbar, yang akan dilaksanakan, di pondok pesantren, atau hiri, al-muklihu. Begitu kali ya, Bapak Saudara. Mari, sama-sama, kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan, apa yang kita niatkan, dan kita inginkan, selalu mendapatkan, ridha Allah SWT, dan dimudahkan oleh Allah SWT. Wa sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihah, a'uzubillahi minasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, al-rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iya kana amblu, iya kana seta'in.